Halo Sobat Log Primedia, kembali lagi bersama aku Oliver Hotlast. Apa kabarnya nih teman-teman sekalian? Semoga kabar teman-teman sekalian baik. Amin. Oke, kali ini aku akan membuat lagi nih video yaitu tentang cara membuat kurikulum viteh atau CV di aplikasi Canva. Mungkin teman-teman udah gak iseng lagi ya dengan namanya Canva. Nah, Canva ini adalah suatu website yang dimana kita bisa membuat berbagai macam desain baik dari CV, Instagram Post, atau mungkin dari PPT atau Presentation PowerPoint. Nah, kali ini aku akan mengajarin teman-teman cara membuat CV di Canva. Dan ini sangat gampang ya teman-teman. Oke, untuk tips pertamanya teman-teman buka dulu aplikasi Kampanye di laptop atau di HP atau di komputer teman-teman sekalian. Tapi pada saat ini aku menggunakan laptop. Nah, di sini ada beberapa pilihan nih teman-teman. Dan baik dari video, resume, A4 dokumen, presentation, Instagram Post, poster, dan masih banyak fitur lainnya. Nah, untuk membuat CV ini aku biasanya menggunakan yang bagian resume. Pilih readbank. Nah, di sini teman-teman bisa milih ini banyak banget tipe atau model dari CV yang akan teman-teman buat nanti. Ini bisa di-scroll ke bawah, di sini banyak banget contohnya atau desainnya. Misalkan aku pengen pakai desain yang ini nih. Nah, misalkan aku memakai desain yang ini. Aku zoom dulu. Terus teman-teman pencet misalkan di sini nama ya, nama. Teman-teman pilih, atau teman-teman pencet, terus klik dua kali untuk mengubah. Di sini aku tulis nama aku dulu. Oliver. Terus yang keduanya, hotlast. Nah, di sini kan aku sebagai content creator ya misalnya. Ini aku pencet dua kali juga untuk mengubahnya. Content. Creator. Oke, sudah jadi untuk nama dan juga bidang yang aku bakalan pilih. Terus di sini ada informasi kontak. Ini bisa dipilih alamannya dulu. Misalkan aku Jakarta. Jakarta. Nomor teleponnya. 088-1122-33. Situsnya. Nah, biasa aku situs ini aku ubah sama link ke dirin aku. Misalkan situsnya. Oliverhotlast.com Nah, jadi ya. Terus pekerjaan atau pendidikan dulu deh. Pendidikan aku misalkan di 2015-2018. 2000-2000 berapa ya bagiannya? 19 deh. Sebagai ilmu komunikasi misalkan. Ilmu komunikasi Universitas Indonesia. Ini hanya contoh ya teman-teman. Terus Di sini 2014-nya 14 sampai 2000 2000 berapa ya? 15 2012 Eh, 2015 Itu SMA SMA Polita Misalkan SMA Polita ya. Terus di sini Aku pengen Ini Kalau teman-teman masih pengen buat yang versi SMP-nya Atau pendidikan SMP Itu klik yang ini Terus Copy Ctrl-C Dan Ctrl-V Oke, jadi Sini tinggal diubah aja Klik Misalkan SMP-nya 2015 13 Ya 2012 deh Ini Keubah deh Jadi 2013 Nah, di sini aku bikin SMP Polita Oke, udah jadi untuk riwayat pendidikan Lalu untuk keahlian Di sini misalkan keahliannya itu Persentagenya itu aku misalkan 90% Misalkan Public Speaking Public Speaking Lalu ini aku tulis 70% MS Word Terus tipografi ini aku baca di 75% MS Excel Terus ini Misalkan 90% Moderator Terus ini aku ubah juga Jadi Apa ya Misalkan ini aku pengen ubahnya jadi Bahasa Inggris misalkan Nah Ini minat aku Minat aku mungkin komunikasi Bahasa asing Terus juga Acara misalkan Penghargaan Penghargaan itu Penghargaan moderator deh Moderator Terbaik Oleh Content Creator Dotcom Misalkan Oke Di sini pengalaman kerja Misalkan disesuaian aja ya Dan sudah jadi Untuk CV-nya Ini sangat gampang Jadi teman-teman Tinggal klik-klik Dua kali untuk mengubah Gitu Udah jadi CV-nya tinggal Kali teman-teman ubah Berdasarkan Yang teman-teman alami Atau teman-teman Sudah jalani selama ini Misalkan dari pendidikan Itu teman-teman tulis Terus pekerjaan teman-teman Teman-teman tulis Terus kealiannya apa aja Di sini kan tadi Persentage ya Misalkan public speaking ini Di sini kan 90% Bisa jadi 0 Bisa jadi ini Gitu Gampang loh teman-teman Nah Sangat gampang Jadi teman-teman bisa menggunakan Aplikasi Kanta Ini untuk membuat CV Oke untuk cara Save Yang udah teman-teman buat ini Itu teman-teman klik share Lalu pilih Download Terus di sini bisa pilih nih Formatnya itu bisa PNG JPG PDF Atau mungkin MP4 video Dan juga GIF Biasanya aku pakai PDF print yang high quality Multipage document Di sini kita klik Dokumen Dan di sini dia sedang proses Mendownload ya teman-teman Oke dan sudah jadi Untuk CV-nya Oke mungkin itu informasi Yang dapat aku sampaikan Kepada teman-teman sekalian Cara membuat CV atau Gurekulum VT Di aplikasi Kanta Semoga apa yang aku sampaikan Dapat bermanfaat Bagi teman-teman sekalian Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya